Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat negas dimanapun anda berada selamat di salam dari saya sehat selalu pagi hari ini saya kedatangan fis ini ini motorek ini membawa masalah motor ini mati-matian gak tutup mati gak tutup mati intinya kayak sistem pengapiannya yang bermasalah untuk membuktikan akan kita hidup kata-kata montorek selah-selahnya kalau pagi hari sangat-sangat sulit juga seperti itu sobat permasalahan motor ini terus apa yang jadi sumber permasalahan motor ini ini saya curiga di sistem pengapian kita cek dulu sistem pengapiannya coba kita cek dulu area busi apakah ada arus atau tidak ini busi terlihat basah-basah sekali ini menandakan satu memang bisa juga bensin yang terlalu boros kedua arus yang terlalu kecil di area busi itu bisa penyebab Hai busi ini basah intinya campurannya terlalu kaya coba kita tes turma dulu ya coba terus coba berhasilkan busi ini nyaris-nyaris kayak tidak ada strom sama sekali ya oke itu dari busi sekarang kita tes dulu dari koel ini kita lepas Oke sudah lepas nah kita lepas kayak gini terus kita tes coba di tes ini kalau ke saya renggang kan coba oke ya ya sudah ini busi ini kabel dari koel kalau kita tempelkan terlalu terlalu gini terlalu mebat ini bisa keluar arus Hai intinya gini ini sebagai contoh aja ini sebagai contoh aja ini bodi motor kalau kalau jarak normal ini kisaran 8-10 mili ini harus bisa mengeluarkan bunga api intinya kayak gitu ya motor ini tidak ini ini kalau mebat segini sekiranya cuma sekitar 2 mili itu baru bisa mengeluarkan arus otomatis untuk putaran bawah motor ini mati karena suplai arus dari CDI itu tidak kuat magnet putarannya lemah intinya kayak gitu berarti sudah jelas permasalahannya ada di sistem pengapiannya terus yang rusak apanya bang kita akan mengecek satu per satu Oke sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga dikasih rezeki yang barokat rezeki yang lancar juga dikasih umur yang panjang dan sehat selalu dan untuk yang belum subscribe aku mohon ingin bantuannya subscribe saya disini hanya untuk berbagi ilmu sedikit mengenai masalah sepeda motor Oke kita lanjut ke pokok pembahasan masalah motor ini ini jelas permasalahan jadi sistem pengapian terus yang jadi masalah apanya bang sebelum kita menentukan apa yang menjadi penyebab setrum atau arus terus dari kual ini kecil kita harus tahu dulu sistem sistem pengapian motor ini sistem ini sistem AC berarti perangkatnya 1 pulsar 2 10 CDI 3 CDI dan yang keempat oil kelima busi itulah perangkat sistem pengapian motor ini terus kita cek satu persatu jadi untuk masalah CD nah ini ini CDI juga masih bawaan nah ini CDI nya ya ini masih bawaan kita tidak bisa menentukan apakah CD ini masih layak pakai atau tidak karena alat karena saya saya terus terang tidak mempunyai alat untuk mengukur CDI intinya kayak gitu terus caranya gimana untuk mengetahui apakah CD ini masih layak pakai atau tidak kita cek kita cek bagian yang bisa dicek dulu aja karena ada ada lima sistem yang bisa dicek dari kelima ini yang bisa dicek apa itu dicek dulu koel satu ini ini koel ini koel ini koel bisa dicek pulser yang kedua pulser bisa dicek ketiga 10 CDI bisa dicek dan yang keempat keempat ini harus dicek keempat ini harus dicek CDI tidak usah dicek soalnya alatnya tidak ada kalau keempat ini normal berarti permasalahnya ada di CDI kita cek satu persatu dulu untuk bagian koel alatnya cukup mudah alatnya cukup sederhana untuk mengetah sebuah sistem kelistrikan kita cukup menggunakan ini aku analog sama tester test pen kayak gini ini nanti sudah bisa menentukan apakah monto apakah sepul pulser koel masih layak pakai atau tidak kita cek dulu bagian koel ini koelnya ini kita cek dulu fokus ke alat ini kali satu kilo ya perhatikan ini kenop kasih kali satu kilo ohm terus kita tes kita tes kita nolkan dulu ya kita ukur tahanan ini tata kayak gini nah kita colok sini ini yang plus terus yang min ini dapat masa pesan dapat masa mana coba lihat ini aku menunjukkan di angka 7 berarti koel ini kategori aman dalam arti normal tidak ada masalah jadi untuk tahanan tahanan koel sendiri kisaran 5-10 kilo ohm itu anunya apa standarnya ini menunjukkan di angka 7 berarti koel dalam kategori aman intinya tidak rusak oke untuk langkah kedua kita cek bagian 10 dengan mengandalkan cuma taspan DC kita sudah mengetahui apakah sepul ini layak pakai atau tidak intinya kayak gitu kita cek bagian 10cdi dulu ya nah ini cuma bermodal ini tancapan dimin dimin bodi motor juga bisa untuk bagian 10cdi lagi warnanya apa ini hitam strip merah ini kita lepas nah terus kita engkau coba lihat nah ini ini nyala toh nah ini nyala berarti sepul dalam keadaan normal nah berarti spoil tidak ada masalah 10cd tidak ada masalah kita tancapan lagi terus langkah yang ketiga kita tes bagian sepul pulser ini ada putih strip merah dan putih strip biru ini kita calok satu dimin kayak gini ini tester ini ini tancapan saja di sini nah yang satunya ini ini dimasukkan ke bagian sini nah kayak gini nah kayak gini terus kita coba coba bentar 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 tidak kelihatan tuh nah coba lihat ada harus kan nah coba lihat nah ada harus kan nah itu nah ada harus berarti pulser juga tidak ada masalah nah enak kan caranya ngetes cuma mengandalkan ini kita sudah bisa mengetahui sepul ini rusak atau tidak eh berarti untuk bagian pulser juga tidak ada masalah terus untuk bagian coil juga tidak ada masalah terus untuk bagian 10cdi juga tidak ada masalah nah berarti permasalahnya tinggal satu kan dimana disini nah disini ini yang jadi sumber permasalahan ini nanti kita akan ganti cuma sing bawaan ini ini mahal sekali ini mahal sekali kisaran 380 saya sudah tadi sudah tanya 380 terus ini tadi saya belikan yang ori lokal ini sudah saya berikan tapi ori ori lokal made in Indonesia bukan yang build-up ini harga 200 kalau untuk bawaan yang build-up itu harga 380 orang yang lagi keuangan lagi krisis terpaksa kita pakai yang ori lokal nah dan ini nanti kita akan pasang dan gimana hasilnya oke nah pasang dulu nah ini cdi cdi sudah saya rangkai kembali ini cdi nya terus kita akan tes apakah kita kasih jarak ini ini kita kasih jarak kisaran 8-10 mili ini nanti akan mengeluarkan arus bunga api atau tidak coba kita tes coba di tes coba diengkol coba lihat coba ini harus sudah bisa mengeluarkan mengeluarkan nah ini seperti tatit seperti halilintar oke oke cukup kalau yang tadi ini harus mepet tapi ini saya kasih jarak 8-10 mili ini sudah bisa mengeluarkan bunga api ya intinya kayak gitu kita akan pasang businya kita akan tes apakah montor ini bisa mengeluarkan bunga api ini bisa teratasi tapi setelah saya ganti cdi ini kita kasih jarak 8-10 ini bisa mengeluarkan bunga api berarti montor ini sudah bisa teratasi kita akan pasang businya kita akan tes apakah montor ini enak untuk hidup maksudnya kurif-kurifannya pernah apa orang itu loh itu maksudnya ya kalau enak berarti masalah sudah bisa teratasi oke kita akan kita akan coba nah kita akan paket dan kita akan hidupkan montor ini montor sudah enak montor sudah enak pancal satu kali sudah bisa hidup montor ini dan montor lepas gas sudah tidak mati-mati seperti ya seperti sebelum penggantian cdi kita akan tes dulu satu kali coba montor di depan lagi tanpa memegang gas nah tanpa menyentuh gas motor sudah bisa hidup dan masalah sudah teratasi dan hasilnya sudah mantap oke sobat-sobat baiknya hanya permasalahan sepilih gara-gara ini yang error atau ini yang intinya belum mati ini mau matilah intinya ini bisa mengeluarkan arus tapi kecil banget jadi tidak bisa membakar bahan bakar dengan sempurna sehingga motor menjadi susah hidup dan kalau gas dilepas akan mati dengan sendirinya dan ini tadi berkat penggantian cdi dan masalah sudah bisa teratasi oke sekian dulu tayangan video sederhana saya ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment share and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih